Selain anak gimbal, ada lagi nih buah yang dijumpai di dataran tinggi Dieng, yaitu karika. Karika sering juga disebut pepaya gunung dari Dieng Fems, karena bentuk buahnya menyerupai pepaya Fems. Tapi ukurannya lebih kecil tuh, kira-kira sebesar buah mangga. Pohonnya sih mirip seperti pohon pepaya biasanya, bedanya pohon karika bercabang-cabang gini. Katanya Fems, pohon karika ini hanya berbuah kalau ditanam di tanah dataran tinggi Dieng. 8 km saja keluar dari Dieng, pohon karika bisa saja hidup, tapi tidak pernah bisa berbuah tuh. Kok bisa? Unik ya? Sangat mudah menemukan pohon karika di dataran tinggi Dieng. Pohon ini seringkali juga dibuat pohon pagar, atau sebagai batas kepemilikan lahan kebun milik warga. Tapi banyak juga tumbuh di halaman rumah Fems. Fems, manisan buah karika adalah olahan karika yang sering dibuat. Untuk dibuat manisan, buah karika yang digunakan harus sudah matang Fems. Cirinya berwarna kuning. Meski dibilang matang, buah karika ini rasanya enggak manis, tapi agak asam. Kalau masih hijau, buahnya cenderung pahit tuh. Makanya sebisa mungkin, hindari buah yang masih hijau untuk dibuat manisan ya. Setelah dikupas, rendam karika dalam air, supaya luntur sisa kotorannya. Kemudian, belah buah karika menjadi dua bagian Fems. Sebagian besar buah karika ini berisi biji di dalamnya. Meski bentuk dan warnanya seperti pepaya, tapi aromanya beda Fems. Aromanya mirip buah mangga keweni, markisa, dan nanas. Kurang lebih begitu lah Fems, aroma asli buah karika. Campuran ketiga buah itu kebayang dong sama cita rasa karika yang segar. Setelah dibelah, kerok biji buah karikanya. Jangan buang bijinya ya Fems, soalnya bisa kita olah lagi tuh. Bagian biji yang berwarna putih lunak memiliki aroma wangi dan rasanya manis. Bisa tuh diolah jadi sari atau sirup karika. Selanjutnya, potong-potong buah karika berukuran kecil. Biji karika kemudian diremas supaya hancur dan keluar sari patinya Fems. Terus, saring untuk memisahkan ampasnya. Setelah itu, taburi garam untuk menghilangkan getah yang tersisa Fems. Kemudian, cuci sampai bersih dengan air. Tinggal rebus buah karika supaya lebih empuk Fems. Rebusnya gak perlu terlalu lama supaya gak hancur buahnya. Setelah beberapa menit, angkat dan tiriskan. Sambil menunggu buahnya dingin, kita larutkan air gula. Tambahkan sedikit garam biar ada cita rasa gurih. Aduk-aduk deh sampai gula larut. Ada juga produsen manisan karika yang merebus buah karika berbarengan dengan air gulanya Fems. Tapi katanya sih bisa merubah rasanya jadi kurang enak. Kalau merebus buah dan air gulanya terpisah, rasa buah asli karikanya tidak berubah. Tinggal campur aja deh karika dengan air larutan gulanya Fems. Manisan karika udah siap dikemas. Biasanya dikemas dalam gelas-gelas plastik kecil ini. Kemudian ditutup dan dipres. Manisan karika dijual per satu dus berisi 6 gelas. Harganya 17.500 rupiah. Harga di pasaran sih beraneka macam. Tergantung masing-masing produsen Fems. Tapi harus hati-hati kalau menemukan harga yang jauh lebih murah. Bisa jadi pakai pemanis buatan tuh. Oh iya, untuk membuat sirup karika, sari pati dari bijinya tadi tinggal dimasak dengan larutan gula sampai mendidih. Tunggu sampai agak hangat. Terus dikemas deh. Ukuran kemasan sama kok dengan manisan Fems. Cuma harga sirup lebih murah. Hanya 1.000 rupiah per gelas plastik. Manisan dan sari buah karika enak nih. Kalau dimakan dalam keadaan dingin. Pasti seger.